Juga tidak, jadi apa yang paling mendasar dari import yang naik ini adalah BBM. Kita import BBMnya makin gila-gila kan. Ini raca perdagangan BBM, jadi kita ekspor, import juga, defisitnya 8, 17, dan tahun 2012 ini sampai bulan September sudah 15. Jadi hampir pasti menembus tahun sebelumnya. Ini ekspor minus import. Kalau saya lihat importnya, lebih gila lagi, import BBM itu naik dari 3, 5, 10, 12, 20, kemudian 28. Jadi import BBM kita tahun lalu 28 miliar USD. Kalau tadi keuntungan asing kan cuma berapa? Dan tahun ini sampai bulan Oktober, import BBM kita sudah 23 miliar USD. Jadi kira-kira tahun ini keseluruhannya 30 miliar USD. Itulah yang menyebabkan rupiah berantakan. Karena import BBM dan berapapun rakyat mengimport dipenuhi sama pemerintah. Buatannya kurang ditambah. 7 triliun keluar kan. 7 triliun harusnya dana yang dikeluarkan tahun depan, diambil tahun ini untuk menyenangkan pengguna BBM bersubsidi. Maka bertobatlah, teman-teman. BBM ini belum berusaha kebisa di kehidupan bernegara. Kita lihat, gas kita sudah tidak bisa menutup defisit BBM. Mi gas kita sudah defisit. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, neraca pendagangan kita defisit. Ada yang mengatakan karena Lion Air beli pesawat, tiga, gak ada apa-apa. Pesawat disalahkan. Dan tidak ada pemberian pesawat, tunai, tidak ada. Jadi utang, utang kan uangnya masuk dulu, lantas pesawatnya dibeli, ya impas. Jadi tidak ada pengaruh dari pesawat itu. Praktis tidak ada. Jadi BBM lah yang merusak sendi-sendi kehidupan kita. Dan harus ada kontrak sosial baru nih. BBM mau diapakan. Sudah merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, berekonomi. Lantas kita merampok hak generasi yang akan datang. Karena kita mau konsumsi lebih banyak sekarang. Dan banyak lagi. Bukti bahwa ekonomi Indonesia, bukti bahwa rupiah itu tidak merosot. Eh meros, bukti bahwa rupiah itu merosot bukan karena pemburukan faktor-faktor fundamental adalah saham naik terus. Kalau ekonomi sakit beneran, itu efeknya paralel untuk saham dan mata uang. Sekarang mata uang kita saja yang melemah, saham kita tidak. Jadi jelas bahwa BBM adalah penyebab utama yang menyebabkan rusaknya rupiah. Jadi tidak mempengaruhi persepsi asing terhadap ekonomi Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa asing itu kok mau datang ke Indonesia padahal iklim berbisnis di Indonesia masih buruk. Kita lihat ini tambah buruk lagi. Kalau tahun lalu nomor 31 kita, posisinya 3, 3 apa, angkanya 31, sekarang 30. Jadi semakin tinggi semakin baik. Seperti misalnya Singapura itu 100. Kita cuma 30. Buruk. Jadi memburuk iklim berusaha di Indonesia. Governansinya juga memburuk. Jadi saya lewati saja. Ini kita lihat, rule of law makin buruk. Ini membacanya dari yang bawah ini, 96, enggak 2006, dan yang paling atas 2011. Jadi rule of law makin buruk. Regulatory pointe makin buruk. Kok pada datang semua? Ini udah saya lewati saja ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Lihat cepat. Korupsi masih kampiun kita. Terusnya masih merah terus. Nomor 100 kita indeks persepsi korupsinya. Menurut TNI. Menurut PRC, kita itu paling korup. Tahun 2009 dan 2010. Nomor 16. Terendah. Itu yang paling korup. Syukur tahun lalu kita jadi runner-up. Yang digantikan juaranya oleh Kamboja. Seburuk itu. Mengapa mereka tetap datang ke Indonesia? Tidak lain tidak bukan karena daya tarik jangka menengah dan panjang Indonesia yang sangat menjanjikan. Pertama adalah penduduknya sangat mudah. 2 per 3 penduduk Indonesia mudah. Bahkan 55 persen penduduk Indonesia itu usianya 15 sampai 49. Siapa yang tidak iler melihat penduduk yang seperti sekarang. Itali, Jepang, Amerika Serikat. Sudah tidak bisa pertumbuhannya di atas 4 persen lagi karena tidak ada yang bekerja. Makanya kalau saya main Twitter itu selalu yang menesalkan itu. Mau tidak jadi permandaan resident di Amerika? Yes, no-nya tidak ada. Tidak ada. Yes saja. Sehingga dependensi risio kita turun yang menyebabkan inilah masa-masa keemasan buat Indonesia itu. Kemudian, serata menengahnya meningkat luar biasa. 56,5 persen penduduk Indonesia sudah diserata menengah. Udah bisa cicir sepeda motor. Dan serata menengah ini akan meningkat luar biasa. Yang pada tahun 2015, ini yang hitam kelas menengah bawah, yang merah menengah tengah, dan yang kuning menengah atas. Kita lihat, menengah tengahnya akan terus meningkat lebih cepat, dan tahun 2020, menengah tengahnya sudah mengalahkan menengah bawah. Dan 2025, menengah atasnya naik luar biasa. Coba bayangkan, era ini belum terjadi, baru di era sini saja kita sudah pusing menyediakan infrastruktur. Sudah gila-gilaan pola konsumsi kita. Istilahnya batu, dibakar, dibakar, laku. Apa aja laku. Coba bayangkan kalau sudah seperti ini. Yang terdepan adalah kelas menengah tengah dan menengah atas. Pola konsumsi kita atas, berapa? Dan terbayangkan. Siapa yang tidak hilang di atas tadi? Dan mereka tidak akan menunggu sampai itu terjadi. Mereka sekarang bikin fasilitas produksi, agar takkan waktu itu datang, mereka sudah siap untuk menawarkan berbagai macam kebutuhan. Itu hebatnya Indonesia. Tapi, perkenankan saya pada bagian kedua ini, ingin menunjukkan sisi-sisi gelapnya. Tadi juga dialog dengan Pak Budiono di Kompas, kabut, mengatakan orang-orang 6% bagus. Saya kata-kata, Pak Budiono di Kompas ini ada apa. Kebetulan saya dikasih kesempatan cukup lama. Dan Pak Sri Pak Luhpi juga menjelaskan, di balik angka ada tangisan. Jadi, Pak Budiono pulang dengan bilu. Pak Ilangkan, teman-teman sekalian, yang menyebabkan kita tumbuh seperti itu, karena kita semakin menggasak kekayaan alam kita dan lingkungan kita makin rusak. Sudah gitu, hasilnya pun jelek. Sayangkan kita punya anak lupan yang syukur, ada 100 juta hektare diantaranya secara biofisik, sangat cocok untuk pertanian, lautannya luas, dan sepatannya nomor 4 terpanjang di dunia, dan segala macam yang bisa dilihat satu persatu. Nyatanya, pembangunan yang hebat di mata orang asing itu, orang asingnya gak melihat, kalau kita makin rapuh pangannya. Sejak tahun 2007, kita defisit untuk pangan. Untuk urusan perut, kita makin mengandalkan pada luar negeri. Ini gak bisa ditolerir. Kemudian, manufaktur juga makin loyok. Kita lihat, defisit manufaktur. Ini ingat loh, ini terjadi ketika presidennya adalah doktor ilmu ekologi pertanyaan. manufaktur pun, kita sudah defisit. Jadi perdagangan manufaktur, kita lebih banyak import daripada ekspor sejak tahun 2008. Nah, boleh karena itu, kita gak bisa main-main. Pertumbuhan 6% itu, terlalu kecil buat kita. karena apa? Sudah mahal gitu ya, ongkosnya. Juga, tidak membuat masa tua kita sejahtera. Coba bayangkan, kalau kita tunggu begini saja, pada tahun 2030, tak kala aging sudah terjadi, kalau boleh saya balik ke sini. 20-30, itu kita mulai aging. Ini penduduk usia tuanya mulai naik. Dan dependency ratio mulai naik. Sekarang kan dependency ratio turun. Dependency ratio adalah misbah antara penduduk yang bekerja terhadap yang tidak bekerja. Jadi satu orang bekerja menanggung beberapa orang yang tidak bekerja. Nah mulai, nanti itu naik. Jadi kita punya kesempatan sampai 20-30. Kalau sudah 20-30 kita makin sulit. Nah pada tahun 2030, tak kala aging itu terjadi, kalau kita growth-nya cuma 6%, kita masih carry pendapatan per kapita kita hanya 3.583 berdasarkan harga konstan dolar tahun 2000. Jadi inflasi bisa saya hilangkan. Kalaupun kita seperti cacing kepanasan mampu mendorong pertumbuhan sampai 10%, per kapita kita baru 7.000. Jauh lebih kecil daripada negara-negara lain yang telah memasuki aging lebih buruk dari kita. Depang tahun 70, itu pada waktu itu dia 17.000, dan sebagainya. Kita lihat, jauh kita masih kerel pada waktu 20-30. Jadi nggak bisa kita diam saja. Oleh karena itu, mengingat negara kita masih relatif harus banyak dibimbing, negara harus lebih aktif dari konsensus ketiga. Negara sepakatkan kita untuk mendorong antara negara lebih aktif dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh tinggal diam, tidak boleh terkesan, absen dari berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa saya katakan peran negara kita sampai sekarang itu terbatas? Tengok saja dari belanja pemerintahnya yang hanya menyumbang 9% dari kue nasional. Padahal Amerika, yang neolib itu, yang sedapat mungkin peran negara disingkirkan, itu lebih dari 2 kali lipat peran negaranya. Jadi, kita lebih neolib dari Amerika sebetulnya. Dalam kaitannya dengan peran negara yang sangat menimum, sehingga kehadirannya kita juga rasakan. Kalau ada salah satu kaum di negeri ini yang ditindas, polisi tidak hadir. Kalau ada kebakaran, kemadang kebakarannya datang setelah semua hangus. Orang sakit antri tidak dapat UGB. tidak hadir negara. Oke. Masa Faisal bandingannya sama Amerika, oke nih, bandingkan dengan serenceng negara itu. Mulai dari Kuba, Sweden, Afrika Selatan, Rusia, semua deh. Indonesia itu kelihatan. Hanya kecil, 8,7%. ini tahunnya, tadi kan angkanya berbeda, 9, ini 8,7, kan berantanya tahunnya berbeda. Indonesia itu hanya lebih baik dari Kriatnam, Bangladesh, dan Panggolica. Makanya jangan harapkan negara hadir para warga negaranya membutuhkan. Pelayanannya pun alat padarnya. Ini definisinya ada semua, ya, sedilihat nanti. jadi siapa yang menggerakkan ekonomi ini sampai tumbuh 6%? Ya, kita semua yang tidak pernah capek-capeknya, tidak pernah lelah-lelahnya, belanja terus. Ini kita lihat, pertumbuhannya tuh, 4,6, 4,7, 4,9, 5,2, 5,7. Belanja, kan belanjanya makin gila-gila. 5,7 persen pertumbuhannya, peranannya 54 persen. Jadi 54 persen kali 5,7. Sudah 3,2 ya. 3,2 persen. Kemudian yang kedua, swasta, investasi. Investasi growth-nya 10 persen, peranannya di dalam ekonomi 32. jadi 3,2 juga, 3,2 paling 3,2 6,4. Loh kok growth-nya cuma 6,2? Maksudnya kan 6,4. Pemerintahnya membleh di minus. Kalau pemerintahnya performa, bagus lah. Alakadarnya aja. Itu growth kita 6,6 tahun lah. Bukan 6,2 seperti sekarang. Lebih fenomenal lagi. Jadi lagi-lagi, negara duyuk. Itu dalam melayani masyarakat. Kemudian negara juga wajib untuk menghadirkan jasa dan barang-barang publik seperti jalan raya supaya tidak semua jalan-jalan orang. Pelabuhan, bandara, dan sebagainya dan sebagainya. Irigasi, itu namanya public investment. Public investment kita cuma 3 persen dari KGB. Apa yang bisa dilakukan 3 persen? Padahal infrastruktur yang ada kan tertipis nilainya kan. Ada penyusutan. Penyusutan lebih besar daripada investasi baru. sehingga akumulasi model infrastruktur itu sebetulnya turun. Sehingga tidak bisa maksimal menopak pembangunan ekonomi. Sudah dananya kecil buat pemerintah. Makainya nggak benar. Kan APBN itu kecil tadi. Tunjukkan pemakaiannya tidak bertanggung jawab. Paling banyak buat subsidi BBN. Nomor 2 oke ini sih bukan karena saya keluar dari negeri tapi udah pensiun sih. Ini belanja pegawai. Ini belanja barang. Yang kuning belanja modal. Kalah semua sama subsidi BBN. Tapi yang sangat menyayat hati adalah bantuan sosial yang turun. Mohon-mohon sekalian saya penasaran di Amerika itu bagaimana si APBN-nya. Tahun 2012 itu kira-kira 2.000 triliunan. 2.000 triliun dolar. Untuk income benefit income benefit untuk orang yang miskin dikasih di transfer income benefit unemployment benefit dan medicare itu jumlahnya 82% dari APBN. Sosialistik banget Amerika ya. China yang saya ingat itu untuk mungkin di Makala ada untuk apa istilahnya social security and employment benefit itu kira-kira 20% dari APBN-nya. Dan naik terus setiap tahun tertarangkan 20%. Kita baru-baru naik kurut nominalnya. Buruan jahat apa negara? Lebih jahat lagi kelihatan di sini. Dari total subsidi buat orang kaya kebanyakan itu 61% BBF. Tapi subsidi beli hanya 0,04%. Oleh karena itu jangan heran kalau indeks food security kita cuma 46,8. Rentat. Di bawah 50 itu rentat. Kalau ada apa-apa kita bisa krisis tangan. Tidak bisa memenuhi kebutuhan tangan rakyatnya. Ya benih cuma 0,04%. Tapi kita berani 61% untuk BBF. Tuh mudah. Kecil kalau pasinya nggak terbaru-baru ya. jadi sebetulnya in the absence of government kita bisa tumbuh tadi 6,4. Justru gara-gara ada government jadi 6,2. Sudah gitu government itu kelakuannya seperti ini. Jadi pemerintah pusat sering mengkritik daerah. Makanya daerah itu udah dikasih dana perimbangan dan alokasi umum eh uangnya nggak dipakai untuk dibelanjakan tapi ditaruh di bangku pembangunan daerah. Bangku pembangunan daerah membeli SBI. Jadi balik lagi ke Jakarta. Jumlahnya total yang dibawa ke SBI itu cuma 85 triliun. yang paling nggak becus adalah pemerintah pusat sendiri. Kita lihat pemerintah pusat dapat uang dari pajak-pajak kita itu bukan dibelanjakan tapi disimpan diberi. Jumlahnya kadang-kadang mencapai 200 triliun tapi rata-rata 150 triliun.